Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Madiun resmi mendeklarasikan Maidi sebagai bakal calon wali kota Madiun pada pemilihan wali kota atau pilwakot Madiun tahun 2024. Hal itu ditegaskan Ketua DPD PSI Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat acara Kop Darda 2023 di Hotel Merdeka Madiun. Deklarasi tersebut didasari atas kinerja Maidi selama menjabat wali kota Madiun sejak tahun 2019 lalu hingga sekarang. Sementara itu wali kota Madiun Maidi mengapresiasi terhadap dukungan PSI tersebut. Terlebih PSI merupakan partai yang maruitas terdiri dari anak muda. Maidi pun siap untuk kembali maju sebagai bakal calon di pilwakot 2024 mendatang. Kita semuanya yakin dan orang Madiun saya juga sudah melihat bagaimana hasil pembahasan di kota Madiun. Dan kita melihat bagaimana capaian yang dilihat baik dan bagaimana kami melihat apa yang dipersiapkan program-programnya. Persiapkan program-program yang saat ini semuanya sudah berjalan baik. Kota Madiun kita lihat 3 tahun terakhir, hampir 4 tahun terakhir berubah. Kemudian perekonomian, ekonomi makro kita juga semuanya sudah meningkat semuanya. Dan ini menjadi salah satu alasan dan beliau ini konsisten. Masa lalu itu tidak akan bisa kembali. Masa yang akan datang yang harus kita kandung. Masa yang akan datang membentukkan generasi muda yang tangguh, yang anda. PSI lah hari ini masa muda, anak-anak muda generasi muda itu luar biasa. PSGF-nya bagus, saya masa tua, ya nanti akan meninggalkan lah. Tapi generasi harus kita siapkan. PSI salah satunya hari ini musuh saya, yang kita siapkan untuk membangun utama tim. PSI saat ini hanya memiliki perwakilan 2 kursi di BRB Kota Madiun. Dalam pemilu 2024 mendatang, PSI Kota Madiun targetkan penambahan kursi legislatif.